Halo, Assalamualaikum Selamat pagi, ini Pak Sabar membuat Zodiac untuk hari Esok hari apa mas? Rebu 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 tanggal 22 Mei 2019, yang jelas untuk tanggal 22 Mei 2019 ya Ini Pak Sabar perkenalan ini partner baru Pak Sabar ini kami akan membuat Youtube bareng-bareng ini Pak Kunco Aji, Youtubenya, Kunco Aji ini Pak Sabar, ini membuat Youtube kita akan berpartner ke depan mulai hari ini ya, kita tadi sudah koordinasi, kita akan membuat konten tentang misteri berdua Pak Sabar mau ke kuburan-kuburan kalau sendiri masih takut ini nanti ditemani ahlinya, ini sulap juga, teman Pak Sabar dari dulu, teman sulap, ya kita mulai ya, sekarang Carbricon ini nomor WA Pak Sabar, ini siapa yang mau konsultasi, silahkan kontak Pak Sabar biaya Sukarela nanti dikirimi nomor transfer rekening atas nama Pak Suharno nanti transfer Sukarela terus diramal Pak Sabar ya, yang mau penasaran dengan masa depannya masalah jodoh, rezeki kesehatan silahkan atau masalah yang lain hari ini Carbricon ada kartu 2 of 1 digambarkan seseorang memegang tongkat ada bola dunia di tangan artinya tongkat itu pekerjaan berarti ini menggambarkan pekerjaan Anda akan menghantarkan Anda untuk mencapai keinginan di masa depan terus ini ada 7 of pentacles digambarkan seseorang sedang memegang tongkat dia mempunyai 7 coin mask artinya ada rezeki yang banyak hari ini rajin bekerja ini rezekinya tidak datang tiba-tiba tapi dari sisi pekerjaan Anda nah, terus kartu ketiga 3 of 1 digambarkan seseorang sedang memegang tongkat melihat laut lepas artinya hari ini Anda ada kepuasan tentang perasaan mungkin perasaan apa yang puas Pak Sabar tidak tahu nah, begitu terus Aquarius apa yang terjadi dengan Aquarius hari ini akhirnya hari ini as of sword digambarkan as of sword as kartu keberuntungan sword pedang ada pedang ada mahkutannya artinya ada hari ini ada perasaan yang bahagia luar biasa King Ogbun ada raja memegang tongkat ini digambarkan tongkat itu pekerjaan raja itu simbol kemapanan hidup artinya pekerjaan yang Anda tekuni sekarang akan membawa kemapanan hidup di masa mendatang King Ogbun kenaik ada kesatria menunggang kuda membawa tongkat artinya satu semangat optimis dalam bidang pekerja hari ini kedua ini ada orang memberi pekerjaan Anda bagi yang terasa sama itulah ada konek-konek ada resonan lakukan kartu kedengah Pisces Pisces hari ini ada peg okap ada seorang laki-laki memegang piala artinya ada kegembiraan yang akan datang hari ini terus Sik Ogbun ini ada konflik-konflik sedikit dalam bidang pekerjaan hari ini sabari telateni terus Aik Oxford ada gambaran seorang wanita terikat di pohon matanya ditutup dia dilingkari oleh delapan pedang artinya hari ini harus tenang tidak ada pilihan lain selain tenang Aries Aries hari ini The High Priest digambarkan seorang wanita sedang bermeditasi High Priest seorang wanita sedang bermeditasi artinya dituntut untuk tenang hari ini The Hangout Man digambarkan seorang sedang bermeditasi dengan kepala terbalik ke bawah menggantung artinya Anda hari ini harus super-super tenang ini digambarkan kepalanya bersinar artinya harus tenang tingkat tinggi Three of Cups hari ini ada kabar gembira ya hari ini akan ada kabar gembira digambarkan tiga orang wanita sedang berdansa merayakan kabar gembira Taurus 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 hari ini Taurus Taurus ada kabar gembira dirayakan dua orang sedang bersulang ini menggambarkan kabar gembira juga King Oxford ada sebuah kenyamanan hidup hari ini ada seorang raja memegang tongkat memegang pedang dia duduk di singgah sana artinya pola pikir Anda menentukan kebahagiaan hari ini Nine of Wands Sembilan Tongkat ini digambarkan seseorang sedang memegang tongkat di belakangnya ada delapan tongkat matanya tertutup artinya Anda harus fokus dalam pekerja hari ini jangan dengarkan omongan orang jangan hirokan apa kata orang Gemini The Jasmine kabar gembira digambarkan malekat meniup trompet disambut kabar gembira anak-anak ini mengelambangkan hari ini ada kabar gembira Nine of Wands digambarkan seseorang wanita sedang menangis dibelakangnya ada sembilan pedang ini artinya masa lalu yang begitu perih menyakitkan masih terbawa sampai sekarang gak apa-apa masa lalu untuk pelajaran Sick Oxford digambarkan seseorang sedang naik perahu melakukan perjalanan panjang membawa enam pedang artinya hari ini Anda sedikit ada menguras pikiran Cancer apa yang terjadi dengan cancer Queen of Cup digambarkan seorang ratu memegang piala ini digambarkan ratu itu simbol kenyapanan kemampanan hidup piala itu simbol prestasi prestasi Anda akan membuahkan hasil hari ini the tower the tower the tower ini simbol kehancuran sebuah tower meledak dua orang terpelanting dari tower itu melambangkan ada sebuah masalah hari ini tapi masalah itu akan membawa hikmah akan menjadi hal baru lembaran baru the hermit the hermit ini disimbolkan seorang pak tua berjalan di tengah malam membawa lampu artinya ada secerca harapan selama yang ditunggu akan membawa secerca harapan leo leo hari ini sikop kap digambarkan enam piala seseorang memberikan piala digambarkan seorang wanitanya dikasih piala terlihat pasif artinya kita sebenarnya harus welcome dengan sesuatu yang baru kita tidak boleh berpikiran negatif harus berpikiran positif kepada halal yang baru the devil the devil ini digambarkan dua orang sedang terikat rantai dikendalikan oleh setan the devil dikendalikan oleh setan artinya ada suasana yang tertekan hari ini mungkin dalam bidang pekerjaan king of kap digambarkan seorang raja memegang kap piala ini artinya ada kenyamanan yang luar biasa hari ini dibalik tekanan dan pikiran negatif orang lain anda nyaman hari ini virgo nah apa yang terjadi dengan virgo virgo hari ini nine of kap ada sembilan piala seorang wanita terlihat tambun dia memandang sembilan piala artinya ada keberhasilan yang luar biasa hari ini eye cock one satu titik didatangi delapan tongkat artinya hari ini banyak peluang banyak peluang rezeki tapi itu hanya peluang ketika anda tidak menanfaatkan rezekinya juga tidak datang manfaatkan baik-baik tangkap peluang itu hari ini queen of one seorang wanita duduk di singgah sana memegang tongkat artinya ada kenyamanan dari pekerjaan pekerjaan anda membuahkan hasil hari ini libra apa yang terjadi dengan libra pack oxwood libra pack oxwood digambarkan seorang lagi di tengah kebun dia memegang pedang artinya pedang pikiran seseorang di tengah kebun bekerja optimis pikiran anda harus optimis hari ini five of one lima orang berkonflik dengan tongkat artinya ada konflik di bidang pekerjaan hari ini nine of pentacles sembilan koin mas digambarkan hari ini ada sembilan koin mas melingkari seorang wanita wanita di tengah kebun dihinggapi merpati merpati simbol kebahagiaan ada kebahagiaan yang datang tak diundang hari ini dan ada hoki dari pihak wanita hari ini Scorpio Scorpio hari ini pegok won digambarkan seseorang sedang melakukan perjalanan panjang melelahkan won tongkat artinya pekerjaan anda hari ini membuat anda rasanya letih lelah tetap berjalan tidak boleh berhenti ten of cup digambarkan 10 piala digambarkan 2 orang anak kecil 2 orang dewasa sebuah keluarga ini digambarkan ada 10 piala artinya ada kebahagiaan dalam keluarga anda hari ini As of Pentacles As of Pentacles ini digambarkan ada tangan menyembul dari awan membawa koin emas di tengah kebun artinya ada keperuntungan yang luar biasa tentang materi hari ini terakhir Sagittarius Sagittarius hari ini 4 of 1 4 of 1 4 of 1 digambarkan 2 orang sedang menghias gerbang hari ini ada kabar gembira yang akan datang persiapkan diri anda untuk menyambut kabar gembira itu walaupun kabar gembiranya versinya kecil Queen of Sword digambarkan seorang wanita sedang memegang pedang ini wanitanya ini digambarkan seorang ratu ada kenyamanan ada kesuksesan hari ini ini semuanya terbentuk tidak begitu saja bukan dari pekerjaan tapi dari pola pikir dari ide kreatif anda menghasilkan luar biasa hari ini 3 of Pentacles ada seorang memahat patung ada 3 koin mas 2 orang sedang berbisik di sana ini menggambarkan jangan hirukan omongan orang harus fokus pada pekerjaan sendiri begitu zodiac hari ini semoga menjadi acuan menjadi pegangan menjadi hiburan jangan berpikir yang terlalu berlebihan yang mau konsultasi silahkan hubungi nomor WA Pak Sabar nanti di judul dikasih bayarnya suka rela nanti diramal oleh Pak Sabar oke thank you very much salam dari Pak Sabar dari Pak Kunco Haji kita akan bertemu ke depan kita akan sering berdua semoga nanti kita berpartner kita Pak Sabar sudah mencoba berpartner beberapa orang tapi belum ada yang klop semoga ini klop karena ini tetangga rumahnya dekat jadi mudah koordinasinya oke thank you very much nanti kapan-kapan dihibur Pak ya oke